Intro Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Yosua Inermos pada kesempatan ini saya akan mengunboxing dan mereview alat cek gula darah dari merek Sinocare Shift AQ Pro yang saya beli ya nah sebelum saya akan mereview dan mengunboxingnya bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Yosua Inermos silahkan subscribe dahulu channel Yosua Inermos like videonya, share video ini agar ke depan channel ini bisa lebih berkembang lagi nah seperti apa videonya dan bagaimana alatnya saya akan langsung saja ya mengunboxingnya kita saksikan videonya baik, saya akan langsung saja ya menampilkan si paketnya disini saya belinya ke online shopee ya dengan harga promo ya disini saya dapat harga Rp122.000 dengan harga promo yang biasanya di kisaran Rp140.000an ya Sinocare officialnya saya beli ya nah yang menariknya ini Sinocare Shift AQ Pro ini sudah dilengkapi oleh fitur memori yang besar ya yaitu 500 memori untuk kapasitasnya dan white HCT hematocritnya di range sampai 70% ini setelah ukurnya M mg per deciliter ya tentu dengan 5 detik untuk menunggu hasil gula darah yang akan keluar jadi tanpa perlu codingnya atau ini otomatis langsung stripnya tanpa coding atau no coding nah ini tampilan di dalam dosenya ada tas ya standar seperti snorkep pada umumnya terdapat hukum manual tunjuk cara penggunaannya langsung saja saya buka ya ini ada kartu indikatornya juga ada manual booknya ada strip ya ada 50 strip 25 strip 1 boxnya ini ada 2 box ya masing-masing 25 strip atau strip darahnya ada 50 lancet jarum lancetnya di dalam tas ada baterai ada pen lancing device-nya ya dari SinoDraw nah seperti ini tampilannya ya umum biasa dan inilah alat monitornya dari SinoDraw SafeAQ Pro ya nah ini tampilannya bentuknya ringkas seperti ini ya kurang lebih hampir besarnya itu seperti SafeAQ SafeAQ Smart ya yang warna merah bentuknya kecil dan tidak terlalu besar ya tampilannya nah ini tampilan di belakangnya untuk spesifikasinya untuk membukanya ini ada centelannya jadi tanpa perlu membuka tutupnya ya jadi langsung terhubung seperti ini nempel seperti ini ya untuk bagian casing belakang pada tutup baterai nah pertama cara penggunaannya ya tentu kita pasang baterai dulu untuk menghidupkannya ini baterai 3A ya sudah dapat dikemasannya pada paketnya kita pasang positifnya negatifnya dengan dengar nah kita tutup kembali ya caranya nah kita masuk ke tahunnya untuk settingnya itu saya akan matikan dulu ya saya akan coba matikan anggap saja posisi mati seperti ini caranya tekan tombol kanannya tekan dan tahan hingga muncul keterangan no kita ganti ke yes di tombol kiri itu kemudian tahunnya untuk mengganti angkanya cuma satu kali saja ya artinya satu tombol saja yaitu tombol kiri ya kita tekan saja misalnya ini tidak bisa maju dan mundur hanya satu putaran saja jadi hanya di kiri jadi teman-teman ganti saja terus di tombol kiri ya jika sudah teman-teman bisa tekan tombol kanan jika oke teman-teman bisa ganti juga pada bulannya ganti bulannya jika sudah tekan tombol kanan nah ini harinya ya kan yang kiri ya panah kiri untuk mengganti angkanya hanya tombol kiri untuk mengganti kalau kelewat misalnya terus saja tekan yang tombol kiri ya tidak apa-apa nah ini untuk jam ya teman-teman ganti waktunya sesuai dengan jam terkini ya teman-teman dan menitnya jika sudah tekan yang kanan ganti angkanya yang kiri nah ini volumenya teman-teman mau hidupkan volumenya jika tidak teman-teman ganti yang kiri ya misalnya mau diganti dimatikan volumenya tekan kiri kalau sudah tekan kanannya tombol kanan nah untuk mengetah memori nya tekan dan tahan tombol panah kiri ya nah ini kosong karena baru beli jadi tidak ada hasil riwayat memori pengumpanan baik tombol kiri dan kanan untuk melihat hasilnya ya nah ini adalah pen lancing device nya dari sinodraw kita bisa setting di angka 5 saja teman-teman untuk kedalaman jarumnya tampilannya seperti ini ya teman-teman ya ini tombol tengahnya untuk memencetnya ya nah siapkan alfonsword kita akan membersihkan dahulu ya hasilnya agar higienis kita membersihkan bisa kemudian luarnya ini adalah jarum loncetnya teman-teman ya terdapat 50 jarum kita buka tutupnya teman-teman kita pasang jarum kita buka penutupnya teman-teman ya setelah itu pasang kembali tutupnya kemudian menunggu sekokang pada bagian atas ya nah kita keluarkan script darahnya ya kita ambil satu segera tutup kembali boxnya dan pasang pada bagian atas monitornya ya pasang dengan benar ya nah kemudian kita bisa siapkan ujung jari kita kita bisa ambil sampel darahnya dengan bantuan alcohol swipe yang tadi ya kemudian kita tekan tombol tengah untuk mengeluarkan atau memencet jarumnya jika darahnya sudah keluar maka teman-teman bisa termasukkan sampel darahnya seperti darahnya tunggu hasil selama 5 detik maka akan keluar hasilnya secara otomatis ya teman-teman ya hasilnya sudah keluar ya teman-teman 121 miligram per desiliter nah pada alat sinocare safe acu pro ini terdapat 3 tanda indikator warna merah hijau dan kuning ya teman-teman merah artinya tinggi hijau normal dan yang kuning itu rendah teman-teman nah arah panah saya kebetulan ada di indikator yang hijau tanda indikator yang hijau yang menjadi kekurangan alat ini adalah tanda indikator tidak menyalai teman-teman harusnya atau lebih bagus lagi alat ini harusnya menyala ya misalnya hijaunya terang seperti lampu akan menarik sih sebenarnya namun di sinocare ini tanda indikator tidak menyala alat sinocare ini sudah dilengkapi dengan tombol eject atau tombol untuk mengeluarkan strip darah bekas pakai dan juga teman-teman di penlancing juga bisa dikeluarkan untuk bekas jarum dengan didorong saja nah demikian review saya cara penggunaan dari sinocare safe acu pro ini semoga video saya bisa bermanfaat sekian video saya saya ucapkan terima kasih sudah menonton semoga video saya bisa bermanfaat dan jika teman-teman menyukai video saya teman-teman bisa like share dan subscribe channel yuswainermos agar kedepan channel ini bisa lebih berkembang lagi sampai jumpa di video saya yang berikutnya salam sehat untuk semuanya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati